Laigirlah dari Paking Jilid 6. Eh eh, siapakah kalian, kiok yang mengelak dan berloncatan ke sana kemari, mulai ragu. Apakah ini? Bukan Fang Fang karena wajahnya mirip. Mirip hidungmu wanita berpedang membentak. Fang Fang adalah musuh kami, bocah. Dan bagaimana kau tahu bahwa puteraku mirip dengannya? Fang Fang sekarang sudah empat puluhan tahun, sedang puteraku ini baru sembilan belas. Gadis itu tertegun, ia tersentak juga karena wanita ini benar. Gambar disakunya itu adalah gambar dua puluh tahun lalu, jadi merupakan gambar Fang Fang di waktu muda. Sekarang, tentu musuhnya itu sudah berusia sekitar empat puluhan tahun, jelas bukan pemuda ini karena pemuda itu masih muda, sembilan belas tahun. Maka meloncat dan berjungkir balik menjauh Iap pun lalu berseru agar lawan-lawannya mundur. Ia salah sangka. Stop! Kalau begitu hentikan serangan kalian. Aku Kio Keng yang juga mencari Dewa Matu Keranjang atau Fang Fang. Siapakah bibi dan aku bukan bini muda tua bangka itu? Ibu dan anak menarik pedang masing-masing. Mereka sebenarnya kagum tapi juga panas tak mampu mendesak gadis ini. Tadi mereka sudah mencecar tapi gadis itu pandai berkelit. Dan karena dari pertemuan tenaga itu mereka tahu bahwa gadis ini amat hebat, sinkangnya lebih tinggi daripada mereka maka mereka pun mundur dan pemuda gagah itu girang mendengar Kio Keng bukan bini muda Dewa Matu Keranjang, mereka kiranya sama-sama salah kira. Ibu, gadis ini ternyata bukan istri Dewa Matu Keranjang. Kalau begitu kita bertanya baik-baik dan jangan serang lagi. Hektometer, benar. Kalau begitu siapa kau, wanita itu menghentikan serangan dan memandang Kio Keng. Terkejut tapi juga heran. Kenapa kau ada di sini, bocah? Bagaimana bisa di tempat Dewa Matu Keranjang dan mana Jahanam itu? Aku di sini karena juga mencarinya, sayang kakek itu tak ada. Hektometer, sekarang siapakah bibi dan permusuhan apa yang membuat bibi mencari kakek itu? Muridnya membunuh ayah dari puteraku ini. Maka di aku cari-cari dan Dewa Matu Keranjang pun harus bertanggung jawab. Ah, suami bibi dibunuh Fang Fang? Kalau begitu sama, ayahku pun dibunuh Jahanam keparat itu. Aku juga memusuhi Dewa Matu Keranjang dan muridnya karena mereka membunuh ayahku. Kau siapa? Siapa ayah atau ibumu itu? Ayah, Kio Eng Tertegun, tak tahu namanya. Ibu, Hektometer, aku tak perlu memberitahukannya kepadamu, bibi. Pokoknya Fang Fang membunuh ayahku dan aku hendak menuntut balas. Siapakah bibi dan hendak menuntut balas? Siapakah bibi dan dari mana asalnya? Hektometer, wanita itu mencibir. Kau pun tak perlu tahu siapa aku, bocah. Tapi karena aku sudah tiba di sini, biarlah kubuktikan omonganmu apakah benar tua bangka itu tak ada di sini. Kong Li, mari kita masuk. Wanita itu berkelebat menarik tangan putranya. Ia tak mau memberitahukan siapa dirinya karena Kio Eng juga tak memberitahukan ayah ibunya. Dan ketika ia masuk dan lenyap di dalam rumah maka Kio Eng menarik napas tapi tiba-tiba ia pun pucat dan berkelebat masuk. Ada paman yang di situ. Ia harus mencegah wanita ini bertebu pamannya itu. Maka berkelebat dan khawatir wanita itu bertebu paman yang buru-buru gadis ini. Mengejar dan ia lega ketika dilihatnya wanita itu tak melihat siapa-siapa di dalam. Ibu dan anak masuk keluar kamar tapi akhirnya dengan mendongkol menendang meja kursi di situ. Dewa metuk keranjang tak ada, penghuninya kosong. Maka ketika berkelebat kembali keluar dan tertegun melihat Kio Eng tersenyum-senyum, hal yang membuat wanita ini marah maka wanita itu membentak kenapa Kio Eng tersenyum-senyum. Aku tersenyum karena dapat membuktikan kepadamu bahwa kakek itu benar-benar tak ada di sini. Aku tak bohong. Nah, kenapa tak boleh tersenyum dan kenapa kau harus marah-marah? Sudahlah, pemuda di sebelah menarik tangan ibunya, melihat ibunya hendak bergerak dan mungkin menyerang Kio Eng. Gadis ini ada benarnya juga, ibu, ia tak bermaksud mengejek atau menghinamu. Kita pergi dan lain kali ke sini lagi, dan meminta agar Kio Eng tidak bersikap aneh-aneh. Pandang mata pemuda itu sudah bicara maka pemuda itu membalik dan membawa lari ibunya turun gunung. Kio Eng, musuh kita sama. Kalau kelah kau dapat menemukan dua orang itu tolong jangan dibunuh dulu karena kami ingin mendapat bagian juga. Hektometer, Kio Eng mengangguk, merasa suka tapi juga penasaran melihat wajah pemuda ini. Kau begitu juga, Kongli. Kalau menemukan dua orang itu harap ditangkap dulu dan beritahu aku. Jangan dipakai sendiri. Pemuda itu melambaikan tangan. Dia dan ibunya sudah turun gunung dan sebentar kemudian lenyap. Kio Eng penasaran tapi juga diam-diam geli apakah dua orang itu dapat membekuk Dewa Matukeranjang. Melihat kepandainya tadi mereka masih amat rendah. Padahal ia yang sudah berkepandain tinggi rasanya masih juga sukar mengalahkan Dewa Matukeranjang. Tapi begitu mereka lenyap dan ingat akan Paman Yong mendadak Kio Eng berkelebat kembali dan masuk ke rumah itu, yakin bahwa laki-laki itu bersembunyi. Paman Yong, keluarlah. Musuh sudah pergi. Tak ada jawaban. Kio Eng mengulangi tiga kali seruannya dan tiba-tiba terdengar seruan dari balik gunung bahwa laki-laki itu ada di sana. Dan ketika Kio Eng berkelebat dan pergi ke sini ternyata Paman Yong itu tepekur dengan sedih. Eh, apa yang kau lakukan di sini, Paman? Kenapa bersembunyi? Tapi untung kau tidak memperlihatkan diri. Musuh telah pergi. Hektometer, aku tahu. Tapi aku tiba-tiba tak nyaman. Eh, sekarang apa yang akan kau lakukan, anak bengal? Bagaimana setelah sekarang kau tahu Dewa Mat Cukeranjang tak ada di sini? Aku mau pergi, tapi kenapa kau murung? Aku, pria ini bangkit berdiri. Entahlah, aku tiba-tiba ingin menemui wanita itu dan putranya. Hektometer, siapa anak muda gagah tadi? Kongli. Bagus, aku ingin menyusulnya dan barangkali kita berpisah sebentar. Tunggu Kioeng membentak, Mat Cukeranjang, tiba-tiba membelalak, marah. Kau mau mengejar wanita itu, Paman? Kau jatuh cinta kepada ibunya? Eh, pria ini terkejut, terbelalak memandang Kioeng. Apa kau bilang? Jatuh cinta kepada wanita baju hijau itu? Haha, aku mau menemui putranya, Bocah, bukan ibunya. Aneh sikapmu ini dan kenapa tadi kau tiba-tiba juga berubah cemas dan menyusul mereka ke dalam. Kioeng semburat. Menghadapi laki-laki ini agaknya tak perlu dia berpura-pura. Mat yang tajam dan awas pandangan itu telah mengetahui sikapnya tadi. Memang, ia cemas dan menyusul ketika wanita itu dan putranya melompat ke dalam. Bukan apa-apa, melainkan semata menjaga agar wanita itu jangan bertemu laki-laki ini. Ia tak mau Paman Yeong itu melihat wanita cantik lain. Ada ibunya di sana. Maka karena tak mau wanita itu bertemu laki-laki ini, syukur Paman Yeong tak ada dan ia lega. Maka pertanyaan laki-laki itu sejenak membuatnya tertegun. Tapi dengan muka memerah ia berkata jujur, Kioeng memang gadis yang suka bicara apa adanya. Aku, HMM, aku memang tak mau wanita itu bertemu dengan Paman. Maksudku, hektometer, sederhana saja. Aku tak mau Paman jatuh cinta kepada wanita itu. Eh, ada apakah? Kenapa begitu? Tidak, aku masih mengharapkan ibuku di sana, Paman. Kalau kau jatuh cinta kepada wanita lain bagaimana dengan ibuku? Terus terang aku tak suka kau jatuh cinta selain kepada ibuku. Haha tawa itu bergelak menggetarkan gunung, Kioeng sampai mundur terkejut. Kiranya itu maksudmu, bocah. Sialan, siapa mau jatuh cinta lagi kalau dulu aku sudah merasakan pahit getirnya rumah tangga? Ah, tidak. Biar kepada ibumu atau wanita lain tak mungkin aku jatuh cinta. Kau salah. Aku hanya ingin menemui pemuda itu dan biar kau tunggu sebentar di sini nanti aku kembali lagi. Kioeng terkejut. Paman Yong bergerak dan tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur di bawah gunung, cepat sekali dan hanya tawanya itu yang tinggal dan masih menggetarkan Kioeng. Tapi begitu pria itu lenyap dan Kioeng membentak, ia tak mau laki-laki itu bertemu. Wanita baju hijau maka ia mengejar dan berseru nyaring. Paman Yong, berhenti. Kau tak boleh menemui wanita itu atau biar aku menemanimu. Haha, gerak langkahku tak boleh dihalangi. Aku bebas kemana aku suka, bocah. Kau tunggu saja di situ atau nanti kita saling mencari. Tidak, tunggu, Paman Yong. Aku tak mau kau ke sana atau biar aku ikut bersamamu. Namun Paman Yong lenyap. Laki-laki itu telah menghilang dengan amat cepatnya dan Kioeng marah sekali. Ia khawatir untuk ibunya dan tak mau laki-laki itu bertemu wanita lain. Maka melengking dan mengejar namun sia-sia, kepandayan laki-laki itu memang hebat sekali. Akhirnya Kioeng berhenti dan menangis mengepalkan tinju. Tiba-tiba saja ia menjadi benci kepada wanita baju hijau itu. Kalau tahu begini mungkin ia bunuh wanita itu. Ini saingan berat ibunya. Dan ketika ia membanting kaki dan apa boleh buat menunggu di situ, betapapun ia mengharap laki-laki ini kembali dan membantu dirinya. Maka di sana Paman Yong itu meluncur dan mengejar Kong Li serta ibunya. Ibu dan anak sudah pergi jauh meninggalkan Liang San ketika tiba-tiba seperti siluman bunda pemuda itu ditepuk orang. Kong Li kaget dan menoleh ke belakang dan dilihatnya seorang pria empat puluhan tahun melayang di belakangnya, terbang mengikuti dan tersenyum-senyum menepuknya. Laki-laki itu tak menginjak tanah dan Kong Li tentu saja terkejut bukan main. Ia terkejut sekaligus tertegun melihat wajah yang gagah dan tampan dari pria empat puluhan tahun ini, dengan kaca mata putih namun menambah kecakapan wajahnya. Dan ketika dia berseru tertahan dan berhenti. Berlari, pria itu menunjuk agar dia tak bersuara namun Seng Ibu sudah terlanjur kaget, berhenti dan menoleh maka Kong Li berdasir karena pria empat puluhan tahun itu sudah menghilang, seperti siluman. Eh, ada apa? Kenapa berhenti? Dan kenapa kau berseru seperti orang kaget Seng Ibu, yang tak melihat dan tentu saja tak tahu ini bertanya. Mereka sudah berhenti dan pemuda itu celingukan, wajahnya berbah. Tapi ketika dia sadar dan mengusap keringat, gelmetar, Kong Li berkata bahwa seseorang menepuk pundak titik duanya. Ada orang menyentuh bahuku. Dia pria tampan berkaca mata putih. Kau gila Seng Ibu terkejut. Tak ada siapa-siapa di sini, Kong Li. Tak ada orang. Jangan kau melantur yang tidak-tidak dan hayo lanjutkan perjalanan kita. Tapi, ah, nanti dulu Seng putra terbelalak, kaget, tapi juga penasaran. Aku benar-benar melihat orang ini, Ibu. Dia tersenyum-senyum kepada aku. Kau tidak melihat siluman? Barangkali, tapi jelas dia manusia. Dia, ah, tampan sekali. Sudah berusia empat puluhan namun gagah dan cakap aku tak tahu siapa dia. Tapi coba kita cari dan jangan buru-buru pergi dulu. Pemuda ini melompat dan mencari-cari laki-laki gagah itu, tak peduli kepada ibunya yang tertegun dan terbelalak di sana dan wanita baju hijau tentu saja bergesir. Sikap puterannya sungguh-sungguh, tak mungkin bohong, apalagi main-main. Maka berkelebat dan mencari pula ia sudah mengelilingi tempat itu tapi orang yang dicari tentu saja tak ada. Kongli menjadi pucat dan dia meragukan penglihatannya. Tadi itu manusia ataukah siluman? Dan ketika dia putus asa dan sang ibu memandangnya terbelalak. Menyangsikan kata-katanya maka dia menjadi gugup, juga bingung. Sungguh, aku berani sumpah, ibu. Orang itu benar-benar ada di belakangku dan tadi dia menepuk bahuku. Tapi nyatanya tak ada. Mungkin kau melamun dan mimpi sambil berjalan. Ah, tak mungkin. Aku sadar sesadar sadarnya, ibu, tak mungkin bermimpi. Tapi baiklah kita lanjutkan perjalanan dan barangkali memang aku bermimpi, mimpi aneh. Ibunya tersenyum dan menarik tangannya. Sekarang ia menggandeng puterannya ini dan berkelebat lagi, lari. Tadi ia dan puterannya hampir berendeng dengan ia yang ada di depan, puterannya agak ke belakang. Maka menarik dan membawa lari puterannya wanita ini ingin puterannya tenang. Tapi tiba-tiba pundaknya ditolorang lagi. Kongli terkejut dan menoleh dan pria itu ada di belakangnya lagi. Dia berteriak kepada ibunya namun saat itu leher kanan sang ibu tiba-tiba kaku. Wanita baju hijau ini terkejut karena ketika ia mau menoleh mendadak lehernya tak dapat digerakan. Aneh. Namun ketika leher dapat digerakan lagi dan mereka berhenti maka pria itu menghilang lagi dan Kongli pucat. Dia, dia iblis. Ah, laki-laki itu tertawa kepadaku dan apakah ibu tadi melihatnya? Dia itulah yang ku maksud. Sialan, seng ibu mengutuk. Aku tak dapat melihatnya, Kongli. Tadi leher kananku sakit dan aku tak dapat menoleh. Eh, jadi ibu tak tahu. Tidak, tapi ketika leherku dapat kuputar lagi ternyata aku tak melihat apa-apa. Masa kau bohong? Eh, aku tak bohong, seng putera menjadi penasaran. Aku bicara sungguh-sungguh, ibu. Dia benar-benar ada di belakangku. Entahlah apa maksudnya tapi mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Nanti ku tangkap tangannya itu. Kata-kata terakhir ini diucapkan sambil mendesis, lirih dan perlahan agar orang itu tak mendengar. Kongli penasaran dan marah juga, merasa dipermainkan. Maka ketika dia mengajak ibunya dan seng ibu mengangguk, merasa penasaran juga maka bergeraklah mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan baru seratus meter orang itu muncul lagi, menepuk bahu Kongli dan ketika Kongli berteriak keras lagi-lagi ibunya tak dapat menoleh. Leher ibunya nyeri mendadak dan ketika hilang nyeri itu maka orang itu pun hilang pula. Begitu tiga-empat kali. Dan ketika Kongli menjadi marah dan berteriak penasaran, dia luput menyambar tangan laki-laki itu maka terdengar suara dan tawa yang menyusup di telinga pemuda ini, seng ibu tak mendengar. Kongli, kalau kau ingin bertemu aku tinggalkanlah ibumu sebentar. Aku di hutan depan itu dan jangan beritahu ibumu bahwa kita akan bertemu muka. Kongli tertegun. Sekarang dia mendapat ajakan dan tentu saja disambut penuh semangat. Dia penasaran berkali-kali tak dapat menunjukkan orang ini kepada ibunya. Dia tahu dan yakin bahwa seorang berkepandaian amat luar biasa menggodanya, entah apa maksudnya. Maka melihat hutan di depan dan girang tetapi juga gemas, dia dan ibunya benar-benar dipermainkan. Maka pemuda ini berkata biarlah ibunya di situ dulu karena ada akan mencari orang itu di situ. Ibu berhenti dulu di mulut hutan ini, aku akan masuk ke dalam. Eh, kau mau apa, Kongli? Kenapa membiarkan ibumu di sini? Orang itu memanggilku. Dia akan menemuiku kalau ibu tak ikut. Nah, biar kulihat dia dan ku tanya apa maksudnya. Kongli. Tapi pemuda itu sudah melepaskan diri. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tak lama, kalau ada apa-apa tentu dia berteriak atau memberi tanda. Dan tertegun melihat putranya memasuki hutan maka wanita ini, yang khawatir tapi tak mau melanggar akhirnya diam dan menunggu Kongli sudah masuk dan berkelebat ke dalam. Dia tak takut dan justru marah. Pemuda ini betul-betul pemberani meskipun sudah beberapa kali diganggu. Dan ketika dia menuju ke tengah hutan dan menyebak semak dan belukar, mencabut pedang dan mencari-cari orang itu maka orang itu tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, Kongli, aku di sini. Pemuda itu terkejut. Di balik sebatang pohon muncul laki-laki yang mengganggunya itu, tersenyum dan berdiri dan kehadirannya benar-benar seperti iblis. Dan ketika dia membalik dan tentu saja terkejut, marah, maka pemuda itu membentak siapakah orang itu dan apa maksudnya mengganggunya sebegitu rupa. Kau siapa, kenapa menyuruhku ke sini dan menggangguku sedemikian rupa. Hektometer, kesinilah, senyum dan pandang matu itu lembut memancar, sifat kebapakan atau kasih yang besar memancar di situ. Aku hendak bicara sedikit denganmu, Kongli. Kalau kau setuju maka kita selanjutnya. Bersama-sama. Tapi kalau tidak tentu saja aku tak memaksa. Kongli tertegun. Dia belum menyimpan pedangnya tapi senyum dan pandang matu itu sudah melenyapkan kemarahannya. Senyum itu begitu lembut, sejuk. Dan ketika dia bertemu pandang matu yang lembut dan penuh kasih, pandang matu seperti ayah terhadap anaknya maka pemuda ini tergetar karena pandang matu itu seperti pandang matu yang menyimpan kerinduan besar. Kau, Lociampual, siapakah? Kenapa memanggilku dan menyuruhku ke sini? Hektometer, tenanglah. Jangan sebut aku Lociampual, Kongli. Aku adalah orang Xiong dan nama kulip. Kau sebutlah aku paman dan simpanlah pedangmu. Kongli seperti disehir. Dia masih tergetar dan terpengaruh pandang matu dan senyum lembut itu. Dia seakan berhadapan dengan seseorang yang amat dekat dengannya tapi dia tak tahu siapa laki-laki ini. Senyum dan pandang matu kebapakan itu menyentuhnya tajam, menyengat dan memberikan aliran listrik namun dia justru merasa nikmat. Seumur hidup belum pernah dirasakannya sorot mata lembut dan senyum penuh kasih itu. Sorot dan senyum seorang laki-laki yang pantas menjadi paman atau ayahnya. Maka ketika dia disuruh menyimpan pedang dan dia pun sudah menyimpan pedangnya, dia seakan berdekatan dengan keluarga dekat. Maka tepukan atau sentuhan halus di bahunya sungguh terasa mesra bagai tepukan seorang ayah terhadap anaknya. Hektometer, aku mau mengajakmu tinggal bersama-sama, mencari musuh besarmu itu. Bukankah ibumu bernama? Engeng? Bukankah kau cucu murid BHI Kong Chiang Lin Lin? Kongli kaget. Locian pua, eh paman tau. Hektometer, aku tau semuanya, Kongli. Dan aku juga tau di mana musuh yang kau cari-cari itu. Tapi musuh-musuhmu amat liai, kau dan ibumu bukan tandingan. Kalau kau mencari dan ingin membalaskan sakit hati maka tindakanmu lucu dan menggelikan. Nenek gurumu sendiri BHI Kong Chiang Siacen Lin bukan tandingan Fang Fang atau Dewa Metsukeranjang itu, apalagi kau dan ibumu. Kongli tertegun. Dia melihat orang ini seakan lebih tau dari dia dan ibunya sendiri. Tapi karena dia telah membuktikan bahwa orang ini memang luar biasa sekali, dapat menghilang dan muncul lagi seperti siluman. Dan maka dia percaya kata-katanya namun hal itu bukan berarti dia takut. Kau barangkali benar, tapi aku tidak takut menghadapi Dewa Metsukeranjang ataupun muridnya itu. Haha, kau gagah. Tapi kepandaianmu rendah sekali, Kongli. Menghadapi gadis di puncak gunung tadi saja kau dan ibumu tak akan menang. Padahal gadis itu belum tentu dapat menangkan Dewa Metsukeranjang. Eh, paman tahu. Aku melihatnya, Kongli, dan gadis itu adalah sahabatku. Lah, Hektometer, jawab dulu pertanyaanku tadi. Maukah kau bersama-sama aku dan mencari musuh besarmu itu bersama-sama? Maksud paman mau mengambilku sebagai murid? Mau menjadi guruku Kongli terbelalak? Boleh dibilang begitu, tapi barangkali lebih. Aku ingin menjadi paman atau ayahmu karena aku juga selama ini hidup sendiri. Ah, kalau begitu mau, paman. Tapi, SST, ini ada syaratnya. Jangan berteriak-teriak, Kongli. Nanti ibumu datang. Aku hendak memberitahu kepadamu bahwa kalau kau mau mempelajari ilmu-ilmuku maka syaratnya adalah tak boleh ada orang lain di sampingmu, biarpun itu ibumu. Pemuda ini terkejut, seketika mundur. Dan ketika dia terbelalak dan menimbang-nimbang, berpikir dan menggeleng maka dia menarik napas dalam. Paman, aku tak mungkin melakukan itu. Aku tak dapat meninggalkan ibuku. Masa ia harus kehilangan putranya dan seorang diri? Tidak, aku tak dapat menerimanya, paman. Terima kasih tapi aku tak dapat meninggalkan ibuku. Biarpun kau berkepandaian tinggi namun aku harus tetap berada di samping ibuku karena akulah satu-satunya anak yang harus melindungi dan membelanya. Ibuku sudah cukup merana bertahun-tahun. Laki-laki ini tergetar. Dia kagum dan mengangguk-angguk mendengar jawaban itu, namun masih mencoba lagi dia pun berkata. Kau tak akan dapat mengalahkan Dewa Matukeranjang dan muridnya kalau tetap bersama ibumu, Kongli. Kepandayanmu masih rendah sekali. Aku belum mencoba, tapi aku tidak takut. Kata-katamu belum kubuktikan paman, biarlah apa katanya nanti kalau kata-katamu benar. Dalam hal ini kau tak mampu membujukku. Hektometer, hebat. Gagah tapi juga sombong. Baiklah, aku tak memaksamu, Kongli. Tapi kalau sewaktu-waktu kau mau mencariku maka jentiklah kelenengan kecil ini dan aku pasti datang, asal kau tidak bersama ibumu. Kongli menerima sebuah kelenengan kecil. Dia heran tapi juga merasa ajaib bahwa hanya dengan kelenengan itu saja dia dapat memanggil laki-laki ini. Sepertinya bukan memanggil manusia tetap bijin. Dan ketika dia tersenyum dan mengamati kelenengan itu, kagum, maka paman yang ini berkelebat dan lenyap seperti iblis. Kongli, jangan pergunakan benda itu secara sembarangan. Aku pergi karena ibumu datang. Pemuda itu terkejut. Baru saja laki-laki itu pergi maka ibunya benar-benar datang. Wanita ini tak sabar menunggu puteranya dan masuk tak peduli lagi. Kalau puteranya marah biarlah marah. Dan ketika ia berkelebat namun Kongli telah menyimpan kelenenganya, wanita itu cemberut maka ia membentak tak melihat siapa-siapa. Kongli, apa kerjamu di sini? Mana laki-laki yang kau bilang itu? Dia telah pergi, seng anak menarik nafas. Aku telah bertemu dan bercakap-cakap dengannya, ibu. Sayang dia tak mau berlama-lama dan pergi begitu kau datang. Siapa dia, seng ibu terbelalak. Dan apa maunya? Dia mau mengambilku murid. Aku senang, ibu, tapi sayang aku menolaknya. Mengambil murid? Senaknya saja? Eh, manusia macam apa dia itu, Kongli? Ada aku ibunya tapi tak dianggap. Dia berkepandaian amat tinggi, pemuda ini kagum. Dia hebat, ibu, dan kau telah membuktikannya pula. Tapi, betapapun aku tak dapat memenuhi permintaannya karena aku tak mau meninggalkanmu sendirian. Meninggalkanku sendirian? Apa maksudmu? Dia ingin mengambilku murid, ibu, tapi kau tak boleh ikut bersamaku. Nah, karena itu ku tolak dan lebih baik aku tetap bersamamu biarpun tak menjadi muridnya. Seng ibu tertegun. Kongli segera menceritakan kepada ibunya akan pertemuan tadi, betapa ada akan mewarisi ilmu-ilmu tinggi tapi dia harus berpisah dengan ibunya. Dan ketika dia berkata bahwa laki-laki itu rupanya mengenal ibunya dan juga nenek gurunya, berkata bahwa nenek gurunya sendiri tak sanggup menghadapi Dewa Matukeranjang apalagi Fang Fang. Maka wanita baju hijau ini terkejut. Dia bicara seperti itu. Dia mengenal aku? Benar, ibu, dan rupanya dia tahu baik sampai di mana kepandaian ibu maupun aku. Dan dia mengatakan bahwa ibu maupun aku bukan tandingan Dewa Matukeranjang dan muridnya. Kalau begitu siapa dia, siapa orang aneh ini? Aku juga tak mengetahuinya jelas, tapi dia orang Xiong. Namanya Lip. Hektometer, yang Lip. Ibu tak kenal, aku tak pernah mendengar nama ini. Tapi bagaimanakah rupanya? Gagah dan cakep, berkesan agung. Dan matanya, HMM, aku berderbar, ibu. Lembut dan sejuk sekali, bagaimana itu seorang ayah. Kongli. Maaf, aku bicara apa adanya, ibu. Dia baik dan ternyata lembut sekali. Seumur hidup baru kali inilah aku. Mendapat tatapan sejuk seorang laki-laki berumur. Dia pantas menjadi ayah atau pamanku. Wanita baju hijau terkejut. Ia terbelalak memandang putranya dan Kongli semburat. Dia merasa kelepasan bicara tapi tak mungkin menariknya kembali. Dan ketika ibunya terisak dan menyambar lengannya, diajak berkelebat pergi. Maka mereka meninggalkan hutan itu dan Kongli minta maaf. Banwa kerinduannya akan ayah. Rupanya terfleksi pada orang gagah Xiong itu. Entah kenapa hati pemuda ini tergetar betul akan senyum dan pandang mata Paman Yong itu. Seumur hidup dia tak akan lupa kepada senyum dan pandang matu itu. Pandang matu yang lembut dan sejuk. Pandang matu seorang ayah. Dan ketika dia terkenang dan teringat pandang matu ini mendadak pemuda itu menyuruh ibunya berhenti dan dengan aneh dia ganti memegang lengan ibunya itu. Ibu, bolahkah aku bicara? Maukah kau mendengar sedikit kata-kataku ini? Kau mau bicara apa sang ibu terkejut? Aneh sikapmu ini, Kongli. Ada apa mendadak berhenti dan memegang lengan ibumu? Aku mau bicara sedikit, yakni, eh, apakah ibu tak kesepian selama ini hanya berdua saja denganku? Seng ibu terbelalak. Apa? Maaf, aku tiba-tiba timbul ide bagus, ibu. Bagaimana kalau kau tidak sendirian saja? Maksudku, eh, bagaimana kalau ibu mencari teman hidup dan aku mempunyai ayah? Kongli. Pemuda ini mencelat. Seng ibu membentak dan kaget. Serta marah dan tiba-tiba menerjang putranya itu. Kongli ditampar dan dihajar ibunya. Dan ketika dia terbanting namun bergulingan meloncat bangun, terkejut, maka ibunya bergerak dan berdiri di depannya dengan tangan bertolak pinggang, wajahnya merah padam. Kongli, kau, kau mau menjual ibumu. Kau menawarkan ibumu kepada orang siang itu. Kau bicara ini dengan laki-laki itu? Tidak, maaf. Eh, aku tidak bicara apa-apa tentang ini, ibu. Aku tidak menawarkan dirimu kepada Paman Yong itu. Aku hanya sekali ini bicara dan itu pun kepadamu langsung. Kau jangan salah paham. Seng putrat terkejut, pucat dan gelisah karena seng ibu salah paham. Dia dikira menawar-nawarkan ibunya ini dan tentu saja dia menolak. Bukan itu maksudnya. Dia hanya ingin membahagiakan ibunya, juga karena tiba-tiba dia juga ingin punya ayah, seperti Yongli itu. Maka ketika dia buru-buru menjelaskan dan seng ibu melemaskan kepalan, reda, maka ibunya menarik nafas dalam-dalam dan terisak, membanting kaki. Kongli, bicara macam apa kau tadi? Ayahmu dibunuh orang, ibu tak mau menikah lagi. Kalau Fang Fang dan gurunya belum dibunuh tak mau aku mengingat laki-laki. Kau tak usah bicara seperti itu dan ibu tak mau menikah. Maaf, pemuda ini tertegun, menunduk aku salah bicara, ibu. Aku kiranya terlalu gegabah. Aku sembrono. Baiklah kau maafkan aku dan aku tak akan bicara tentang itu lagi. Aku, aku tadi tiba-tiba rindu akan hadirnya seorang ayah. Seng ibu memeluk dan merangkul puteranya ini. Wanita itu menangis dan Kongli tiba-tiba juga mengucurkan air mata. Tak disangkanya ibunya sedemikian benci kepada laki-laki dan tak mau menikah lagi. Maka ketika dia diam saja dan balas memeluk ibunya, kekecewaannya dipendam maka dia mengajak ibunya pergi dan tak seorang pun di antara mereka melihat adanya seseorang yang mengintai mereka dari dalam hutan. Orang itu mengusap air matanya yang juga basah tapi begitu ibu dan anak pergi dia pun menghilang. Inilah Paman Yong itu. Dan ketika hutan itu kembali sunyi dan laki-laki ini kembali ke liangsan maka Kyok Eng, yang menunggu dan duduk di kaki gunung tiba-tiba girang melihat lelaki itu datang, langkahnya gontai namun wajah itu berseri-seri. Paman Yong Laki-laki itu mengangguk. Kyok Eng menyambut dan berseri melihat lelaki ini sendiri. Berarti wanita baju hijau itu tak perlu dikhawatirkan dan harapan ibunya masih terbuka. Kyok Eng ini pun juga ingin agar ibunya menjadi istri Paman Yong ini, lucu. Namun melihat laki-laki itu tiba-tiba berhenti dan berkerut keningnya maka Kyok Eng merasa berdebar juga. Paman Yong, bagaimana hasilnya? Mana pemuda itu? Kau mencari dia ataukah ibunya? Hektometer, kau, kenapa berpakaian seperti ini lagi? Mana pakaian yang kuberikan itu? Kyok Eng tertawa. Kau berkerut karena pakaian ku ini. Hei hei, aku pun ingin bebas dan tak dihalang-halangi, Paman. Kalau kau ingin mengembalikan pakaian yang kau berikan itu silahkan ambil, aku lebih suka dengan pakaian ku yang ini. Kyok Eng menyambar dan melempar pakaian yang diberikan laki-laki itu. Itu adalah pakaian di mana ia harus bertukar dan berganti, setelah 4 jam ia menggigil di kabut Dewa Dewi, terkurung hujan dan hawa dingin. Dan karena tadi ia mendongkol dan melepas pakaian itu, mengambil dan mengenakan pakaiannya sendiri yang serbah hitam maka Paman Yong itu tak senang dan berkerut melihat ini. Tapi ia cuek saja. Ia bahkan ingin membuat laki-laki ini mendongkol. Maka ketika pakaian dilempar dan dikembalikan ia pun menantang. Nah, bagaimana kalau begini? Bukankah sudah kembali seperti aku yang lama? Hektometer, kau benar-benar binal. Tapi aku sedang gembira, bocah, tak apa kau membuatku mendongkol seperti itu. Aku telah menemukan satu di antara tiga anakku yang hilang. Apa? Benar, aku telah menemukan satu di antaranya. Nah, aku ingin berpesta dan mari tinggalkan gunung. Hei-i kiok eng berkelebat, laki-laki itu memutar tubuhnya, siap pergi. Tunggu dulu, Paman. Kalau benar begitu kenapa anak itu tak bersamamu? Di mana dia? Dia, haha, sedang ikut keluarganya mencari kerabat yang lain. Aku telah menemukannya tapi sementara ini dia tak mau ikut aku, masih ada keperluan lain. Tapi karena aku telah menemukannya dan ingin merayakan ini maka aku ingin berpesta dan kau ku beri satu permintaan yang pasti ku luluskan, sebagai rasa girangku. Ah, Paman mau memberiku sesuatu? Minta apa saja boleh. Haha, aku sedang gembira, bocah asal dapat ku berikan tentu ku berikan. Mintalah, dan setelah ini kita merayakan dengan makan istimewa. Kau belum tahu rasanya bebek hutan panggang kecap, bukan? Aku mau mencarinya, dan setelah itu kita berpesta. Kiok eng terbelalak. Ia melihat laki-laki ini berseri dan gembira wajahnya, semakin cakep dan tampan dengan matu yang bahagia itu. Tapi tertawa dan merasa mendapat kesempatan, ia akan diberi hadiah berupa sebuah permintaan, apapun boleh maka ia berseru. Bagus, kau telah berjanji, Paman. Aku akan minta sesuatu kepadamu. Haha, ilmu kepandayan, bukan? Boleh, tapi satu saja. Sebagai ahli silat tentu ini yang kau minta? Tidak, aku bukan minta itu, Paman. Melainkan minta agar kau ikut denganku pulang. Aku ingin mengenalkan ibuku kepadamu. Apa? Paman sudah berjanji, tak boleh ditolak. Laki-laki itu terkejut. Dalam girang dan bahagianya dia ingin memberi sesuatu kepada gadis ini, biasanya tentu ilmu silat. Maka mendengar kata-kata ini dan dia dipandang tajam, hal itu memang bukan permintaan berat. Akhirnya dia tertawa dan menjewer telinga gadis ini. Baik, kau menjebakku seperti kuntilanak, anak bengal. Aku tahu maksudmu tapi jangan sangka aku akan jatuh cinta kepada ibumu, haha. Kiok enggirang. Ia tertawa dan melonjak dan ditepuknya bahwa Paman Yong itu. Ia tak peduli kata-kata terakhir karena kesempatan bagi ibunya mulai terbuka. Paman Yong itu sudah tahu wanita baju hijau dan sekarang dia harus tahu ibunya. Boleh lihat, siapa yang lebih cantik. Dan karena maksudnya memang hendak mencarikan suami bagi ibunya, Paman Yong ini dirasa tepat dan pas sekali maka Kiok engg menari kegirangan dan menyambar lengan orang. Paman Yong, terima kasih. Kalau begitu secepatnya kita ke Bukit Angsa. Nanti dulu. Aku juga ingin merayakan kegembiraanku ini bocah. Aku ingin mencari bebek hutan dan membuatnya panggang kecap. Harus dicari yang paling gemuk dan setelah itu rasakan panggang bebekku. Hai Nek, aku belum lapar. Tapi ibu juga pandai masak. Kalau kau dapat menyuguhkan bebek panggang ibu dapat menyuguhkan angsa panggang. Hayo, kita pergi, Paman. Aku tak sabar kau datang di tempat tinggalku. Laki-laki itu tersenyum. Dia tertawa melihat kegembiraan gadis ini dan diam-diam terharu. Maka menurut dan ditarik lengannya dia pun bergerak dan Kiok Eng membawanya turun gunung. Tapi karena dia ingin merayakan kegembiraannya dulu dan mengajak Kiok Eng ke hutan di mana dia bertemu dengan Kong Li. Maka disinilah pria ini berhenti dan setelah matanya berputar dan mencari-cari maka didapatlah bebek hutan yang gemuk dan sekali tangannya menjentik. Maka bebek itu roboh dan sudah disambarnya. Haha, mengasuh dulu, anak bengal. Buatkan api unggun dan kita makan di sini. Aku belum lapar. Tanda petik. Nanti perutmu berkeruyuk. Sudahlah, buat api unggun dan lihat sedapnya bebek panggangku. Kiok Eng tertawa. Setelah Paman Yeong ini berjanji mau ke tempat ibunya maka apapun akan diturut, ia semakin dekat dengan pria ini dan rasa suka atau senangnya semakin mendalam. Entahlah, ada sesuatu yang membuatnya begitu tertarik dengan pria empat puluhan. Ini. Bukan sekedar kepandainya yang mengagumkan tapi juga sikap dan tindak tanduknya. Laki-laki ini gagah dan jantan. Dan yang hebat, tak roboh oleh rayuan atau wajah cantik. Ia sudah membuktikan itu. Maka kagum dan juga tertarik, Kiok Eng merasa seperti berhadapan dengan Paman atau wajahnya sendiri maka gadis itu gembira dan kini mereka sudah duduk di hadapan api unggun. Paman Yeong dengan cekatan telah membuang kepala dan bulu-bulu bebek itu. Cakarnya pun dibuang dan tinggallah seonggok daging montok yang bersih keputih-putihan. Dan ketika laki-laki itu menusukan sebatang kayu di tengah-tengah bebek ini, menaruh dan memutar-mutarnya di atas api unggun maka bebek panggang yang gemuk dan sudah diberi bumbu itu mengeluarkan bau sedap yang membuat perut Kiok Eng berkeruyuk. Haha, bagaimana, bocah? Bukankah kau tidak tahan? Hektometer, Kiok Eng mengangguk, tertawa. Kau benar, Paman. Perutku tiba-tiba lapar. Kau kiranya tukang masak yang hebat. Air, liurku bisa menepes. Haha, tahan dulu. Lihat minyaknya mulai keluar. Ha, bebek ini benar-benar gemuk. Tapi aku akan mengurapinya dengan kecap dan bakal lebih sedap lagi. Kiok Eng menonton dan tertawa lebar, ia tak diperbolehkan memanggang atau campur tangan karena laki-laki itu hendak bekerja sendiri. Paling-paling hanya api unggun itu yang harus dijaga. Dan ketika Kiok Eng kagum karena bau sedap semakin membubung lagi, laki-laki itu telah mengoleskan kecap maka ia mendecak dan menopangkan tangannya di bawah dagu. Wih, hebat sekali, Paman. Bebek panggangmu mulai matang. Lihat, kulitnya mulai coklat kenitaman. Dan baunya, HMM sedap sekali. Luar biasa. Laki-laki itu tertawa senang. Dia menetpuk bunggung Kiok Eng dan dipersilahkannya gadis itu mencicipi. Sekerat daging telah diambil. Dan ketika dia memberikan. Wih, hebat sekali, Paman. Bebek panggangmu malai matang. Lihat, kulitnya mulai coklat kehitaman. Dan baunya, HMM sedap sekali. Luar biasa, dan Kiok Eng. Menerima maka gadis itu mendecak kagum. Dagingnya empuk dan gurih, harum. Sedap. Gila, sedap sekali. Eh, kau ahli masak jempolan, Paman. Ibu pun rasanya kalah. Dari mana kau belajar ini dan bagaimana bisa demikian enak dan sedap? Haha, pertama tentu saja harus dari pengalaman. Aku sudah belasan tahun hidup sendiri, tak ada yang melayani. Dan karena dulu aku pernah tinggal di istana maka dari sanalah aku belajar dan mencoba masakan-masakan. Ah, istana? Jadi Paman ini seorang bangsawan? Pantas, Paman memiliki wajah yang agung dan berwibawa. Paman mungkin seorang pangeran. Hektometar pria ini menarik nafas, kelepasan bicara. Aku orang biasa, anak baik. Aku bukan bangsawan. Masalah istana memang benar aku pernah tinggal di sana, tapi bukan sebagai kerabat atau keluarga dekat Kaisar. Tapi Paman memiliki wajah yang agung. Dan sepasang meta Paman, ah, luar biasa sekali. Sejuk dan amat bijaksana. Haha, ini model rayuanmu yang lain? Jangan main-main, ku tampar pantatmu nanti, anak bengal. Aku tak perlu dirayu dan tak butuh dirayu. Tidak, aku bicara sungguh-sungguh. Paman memang memiliki meta yang lembut dan tajam, sejuk. Boleh tanya. Semua orang dan aku tidak merayu atau memujimu. Kyokeng agak merah, memang kagum dan menyatakan kekagumannya tapi malah disangka merayu. Dan ketika laki-laki itu tertawa dan mengibas lengannya, sepotong paha bebek mulai memasuki perut. Maka laki-laki itu menarik nafas dan ganti bertanya kepada Kyokeng. Secara lanjutkan ceritamu kalau kau inat siapakah namamu sebenarnya dan siapakah ibumu itu. Aku hanya mengenal guru-gurumu tapi tidak kedua orang tuamu. Hektometer dan Paman. Paman juga mau menceritakan riwayat Paman lebih jauh. Apakah aku juga boleh tahu? Laki-laki itu tertawa. Kau tak mau rugi? Bukan begitu, tapi masa aku menceritakan diriku sedang kau tidak, Paman. Mana keadilanmu? Bukankah tidak adil? Haha, aku tak banyak mempunyai cerita. Intinya sudah kau tahu. Aku duda dan sedang mencari-cari anakku. Nah, itu. Aku belum mendengar bagaimana kau menemukan anakmu yang satu itu, yang kini kegembiraannya kita rayakan. Masa kau pelit dan tak mau memberitahu? Hektometer, baiklah. Kalau begitu siapa mulai dulu sebaiknya, Paman? Tidak, aku orang tua. Seharusnya kau. Ah, justru bukankah karena ini maka yang tua mengalah pada yang muda? Wah, kau meling, Paman. Mau enaknya saja. Haha, tapi yang muda harus tahu hormat kepada yang tua. Nah, kau ceritakan siapa namamu dan ibumu itu. Bubeng Shochia bukan namamu yang benar. Kyokeng tersenyum. Berhadapan dan bicara dengan pria ini sungguh menyenangkan dan menarik. Dan kagum bahwa pria ini juga pandai memanggang ikan, tanda bahwa selama ini memang hidup sendiri dan harus mencukupi kebutuhan diri sendiri. Maka Kyokeng menarik napas panjang namun senyumnya itu tetap tidak meninggalkan bibirnya yang indah, mengembang namun juga menyembunyikan rahasia, tak mau membuka semua. Namaku Eng, dan ibuku, Hektometer, namanya Cheng. Kau boleh panggil Cheng Hujin kalau nanti bertemu. Tapi, eh, kau kenapa? Kyokeng kaget, ia baru menerangkan sekelumit ketika mendadak Paman Yong itu mencelat. Laki-laki ini berseru keras dan menggigil memandangnya, pucat. Namun ketika dia turun kembali dan duduk dengan pantat berderbuk, rupanya sedang mengalami guncangan hebat tiba-tiba dia sudah dapat menenangkan keadaannya lagi dan tertawa bergelak. Hutan tergetar hebat. Haha, kau adalah Kyokeng? Kau puteri ibumu Cheng Cheng? Pantas, wajah dan bentuk tubuhmu ini mengingatkan aku akan seseorang, bocah. Tak taunya kau adalah Kyokeng. Haha, sungguh luar biasa sekali. Aku adalah sahabat ayahmu dan dulu kau pernah diculik dua suami istri sesat. Ah, kau kiranya bocah perempuan itu. Haha, Tian sungguh agung. Kyokeng berubah. Ia berdiri dan bangkit dengan kaget karena tak menyangka bahwa Paman Yong ini tahu siapa dirinya. Baru diberitahu sedikit saja tiba-tiba sudah tahu semua. Dan ketika ia terkejut karena semua itu benar, dulu ia pernah diculik dan dibawa suami istri sesat. Maka Kyokeng menggigil dan terbelalak memandang laki-laki ini. Seingatnya ibunya tak pernah bercerita bahwa Mendiang ayahnya mempunyai sahabat. Paman, kau kau tahu itu. Kau sahabat ayah. Haha, benar, bukan? Kau adalah Kyokeng dan ibumu adalah Ceng-Ceng? Pantas, dan gurumu Lui Pian Sian Li adalah guru ibumu juga, Kyokeng. Pantas kau lihai mainkan sapu tangan seperti ujung cambuk. Ah, kiranya ini keponakanku Kyokeng yang lucu dan nakal itu. Tian Maha Agung laki-laki itu meraih dan meremas-remas bahunya, bersinar dan tertawa-tawa tapi dari sepasang metu itu mengucur air metu deras. Kyokeng terkejut dan ia pun tertegun. Namun ketika ia didekap dan Paman Yong itu mencium pipinya, kaget dan tersentak maka gadis ini melepaskan diri, meronta. Paman, laki-laki itu sadar. Dia terbawa oleh perasaannya yang luar biasa tapi kini sudah tenang kembali. Dia menghapus air matanya dan memandang Kyokeng dengan isak-isak kecil. Jelas dia menahan-nahan haru dan Kyokeng merah padam. Kalau saja Paman Yong itu berlaku tak senonoh tentu ia sudah menerjang dan mengamuk. Ia tadi dicium pipinya, ciuman yang membuat ia merinding karena baru kali itu ada pria menciumnya. Ciuman yang membuat ia tak akan lupa karena begitu lembut dan amat mesra, bukan cium kurang ajar tapi semacam cium seorang ayah, cium yang betapapun juga membuat gadis ini jengah dan malu. Tapi ketika laki-laki itu sadar dan mengusap air matanya, berbinar dan duduk meraih Kyokeng maka dia memegang lengan gadis itu lembut. Hektometer, hari ini aku berbahagia dua kali. Maafkan aku, anak baik. Aku tak menyangka bahwa kau adalah Kyokeng. Ah, memang sejak mula aku merasakan sesuatu yang dekat denganmu dan baru sekarang ku tahu. Haha, kau tak tahu, bukan? Kyokeng menggeleng. Aku mengerti kenapa kau tak tahu. Dan ibumu, HMM, tentu tak pernah bercerita tentang aku. Tentu yang diceritakan adalah Fang Fang dan gurunya, musuh-musuh yang amat dibenci. Baiklah, sekarang tak perlu kau cerita apapun, Kyokeng. Aku sudah tahu dan mengerti semua. Aku, HMM, sahabat ayahmu ini agaknya harus bicara dengan Kero yang lain. Kau, metu itu menatap tajam sejenak, lembut. Kau mungkin bingung mendengar ceritaku, anak baik. Tapi tak apalah, kelak kau akan mengerti dan aku jadi ingin cepat-cepat bertemu ibumu. Hektometer Kyokeng bersinar, girang. Paman ingin cepat-cepat bertemu ibu. Paman sudah kenal baik dengan ibu dan mendiang ayahku. Haha, baik sekali, Kyokeng, amat baik. Tapi aku tak suka mendengar kau menyebut ayahmu sebagai mendiang. Maksud Paman? Ayahmu masih hidup. Dia ada di dunia ini dan masih hidup. Kyokeng kaget. Sekarang ia yang ganti mencelak dan mengeluarkan seruan keras. Kalau saja sebelumnya ia tak memiliki keperayaan dan kekaguman kepada laki-laki ini tentu ia akan tertawa nyaring. Tapi karena laki-laki itu dikenalnya baik dan tak mungkin bohong, untuk apa bohong maka ketika turun dan meluncur lagi ke bawah ia seakan berteriak, Paman, betulkah ayahku masih hidup? Di mana dia dan bagaimana kau tahu? Hektometer, duduklah, duduk yang baik. Paman yang ini tertawa, mata pun berseri-seri. Ibumu tak tahu kalau ayahmu masih hidup, Kyokeng. Dan karena masih hidup maka tak selayaknya kau memusuhi Dewa Matu Keranjang ataupun muridnya. Kyokeng membelalakan mata. Sampai di sini ia berkerut dan sinar keras pun muncul. Tapi beradu dan bertatap dengan pandang mata penuh kelembutan itu ia pun cair dan gemetar, duduk dengan kaki menggigil. Laki-laki ini telah tahu tentang ibu dan dirinya begitu baik, bahkan dulu ketika melihat ilmu-ilmu silatnya pun Paman Yong ini sudah mampu menebak bahwa ia adalah murid dari guru-gurunya itu, nenek Meme dan lain-lain. Maka menaruh harapan sekaligus kepercayaan kepada laki-laki ini, Kyokeng menangkap kesungguhan yang serius maka ia pun bertanya dengan suara gemetaran. Namun laki-laki itu telah menariknya duduk, menyuruhnya bersikap tenang dan Kyokeng benar-benar terguncang oleh berita ayahnya ini. Ayahnya masih hidup. Ayahnya masih ada di dunia ini. Tapi karena ia bingung oleh cerita ibunya dan betapapun cerita itu juga membekas cukup dalam, kini ia digempur oleh berita sebaliknya yang amat mengejutkan. Maka Kyokeng mencoba tenang namun tetap saja mengjigil. Aku akan bercerita kalau kau mendengarkan. Dan bahwa ayahmu masih hidup hal ini benar-benar ku yakini. Eh, apa kata ibumu tentang ayahmu itu, Kyokeng? Pernahkah ia menyebut namanya atau dercerleta tentang sepak terjangnya? Kyokeng menggeleng, terkejut. Dan kau tak merasa heran akan ini? Hektometer, gadis ini bersuara. Ibu tak pernah bicara tentang ayah, Paman. Yang dibicarakan selalu fang-fang, musuh besarnya itu. Lucu, laki-laki ini tertawa. Kau bodoh dan lucu, Kyokeng. Kalau begitu kau benar-benar tak tahu siapa ayahmu itu. Dan kau juga tentu tak tahu siapa siimu. Apakah tidak ganjil? Gadis ini terkejut. Paman, pengetahuanku tentang ayah memang kuakui minim sekali, tapi itu karena ibu tak suka bicara tentang ayah. Kalau aku bertanya atau mendesak padanya maka ibu marah-marah dan menangis. Apakah aku harus menyakiti hati orangtuaku sendiri? Bagus, tapi bukankah kau dapat bertanya kepada guru-gurumu itu? Apakah mereka juga tak mau bicara? Kalau tidak, kenapa kau tak curiga dan menyelidiki lebih jauh? Hektometer, aku tahu akan ini sebanyak yang ku ketahui tentang ibu dan dirimu, Kyokeng. Ayahmu tak pernah diceritakan karena sesungguhnya ibumu itu benci kepada ayahmu. Benci Kyokeng kaget. Kenapa benci? Kau tanya sendiri ibumu kelak, Kyokeng. Dan aku memang tak menyalahkan. Ayahmu, HMM dia. Memang kurang ajar dan tak baik. Dia suka menyakiti hati wanita. Paman, nanti dulu. Aku kenal ayahmu karena dia adalah sahabatku. Aku akan bercerita tentang ini, Kyokeng. Tapi apakah kau tak akan benci kepada ayahmu nanti? Dia bersalah dan sepatutnya menerima hukuman atas kesalahannya itu. Tapi tentunya kau sebagai anaknya tak boleh memusuhi ayahmu sendiri. Hektometer, gadis ini pucat, mulai berkeringat. Kau benar-benar rupanya tahu baik keadaan keluargaku, Paman. Tapi beranikah kau bersumpah bahwa apa yang kau katakan adalah benar? Kau, kau mulai menjelek. Jelekan ayahku. Aku tersinggung. Haha, orang baik tak usah dibilang jahat, Kyokeng. Sama seperti orang jahat tak usah dibilang baik. Aku berani bersumpah dan tentu saja benar. Hektometer, baik ya. Dan beraniku uji di depan ibu. Kenapa tidak lubumu tak mungkin dapat menyangkal, Kyokeng. Dan ayahmu itu memang a-a-a wataknya yang jelek. Dia HMM dia bermata keranjang. Kyokeng terbelalak. Dia terkejut dan memandang laki-laki ini namun Paman Yong itu menarik nafas dalam-dalam. Bicara sampai di sini agaknya dia tak senang juga. Laki-laki itu marah. Namun ketika Kyokeng membuang sisa makanannya dan bebek itu habis maka laki-laki ini tersenyum dan batuk-batuk. Hektometer, bagaimana, ya? Apakah ku teruskan juga? Teruskan, Kyokeng meminta, tapi di mana sekarang ayahku itu, Paman. Benarkah kau tahu? Aku tahu, tapi jangan tergesa-gesa. Jangan-jangan ceritaku nanti membuat kau membenci ayahmu itu dan tak suka melihatnya. Aku rindu ayah, Kyokeng tiba-tiba basah matanya, mulai tak dapat menahan diri. Aku rindu ayah dan karena itu benci kepada Dewa Matukeranjang dan muridnya, Paman. Kalau aku dapat bertemu dengannya tak mungkin aku membencinya. Apakah dia tak juga sayang kepadaku? Hektometer, dia sayang kepadamu, dan berkali-kali menangis mengenangmu. Ayahmu sayang kepadamu, Kyokeng. Namun cap buruk terlanjur melekat di dirinya dan itulah yang membuatnya susah. Tentang wataknya itu benar. Aku tak peduli, Paman. Asal dia sayang kepadaku, aku tetap mencinta dan mengharapkannya. Aku rindu hadirnya seorang ayah. Laki-laki itu memejamkan mata. Kyokeng menangis dan menubruk laki-laki ini dan orang itu pun tiba-tiba memeluk dan mendekap Kyokeng. Dibelai dan diusapnya gadis itu penuh kasih sayang. Dan ketika Kyokeng mengguguk dan tak sadar merebahkan dirinya di dada laki-laki ini maka Paman Yong itu pun menangis. Kyokeng, kau, kau benar-benar mengharapkan ayahmu. Kau tidak membencinya. Ingat, ayahmu itu seorang macu keranjang, Kyokeng. Dia banyak menyakiti hati wanita meskipun di luar itu dia baik dan berwatak pendekar. Aku tak membencinya. Aku sayang dan haus cinta kasihnya, Paman. Asal dia mencintaiku dan menyayangku aku pun tak peduli itu. Tapi masa sekarang ini dia masih juga metu keranjang. Aku dapat memujuknya dan kupikir dapat merobah wataknya itu. Kau yakin? Kuusahakan sekuat tenaga, Paman. Tapi ceritakan dulu tentang ayahku itu dan di mana dia sekarang. Hektometer, sementara ini tak perlu dulu di mana dia sekarang. Tapi bagaimana sikapmu kalau melihat dia istrinya banyak? Kyokeng tergetar. Kau tak memikirkan punya ibu-ibu tiri. Kau tak memikirkan bagaimana dengan kekasih-kekasihnya yang lain. Ayahmu itu juga mempunyai keturunan Kyokeng pucat. Anak baik, ayahmu itu memang memuakan. Bagaimana kalau tiba-tiba kau diperkenalkan dengan saudara-saudara mulain ibu? Apakan kau tak membencinya dan marah-marah seperti ibumu itu? Kyokeng meloncat bangun. Sampai di sini ia tak kuat lagi dan memekik nyaring. Kasih dan sarangnya kepada ayah tiba-tiba berubah menjadi benci. Bagaimana kalau semua itu benar? Bagaimana kalau ia mempunyai ibu-ibu tiri dan anak-anak dari ayahnya itu? Dan ketika ia tak kuat dan menerjang sebatang pohon, menghantam dan melepas pukulan BHI Kong Chiang maka robohlah pohon itu disambar pukulannya yang dasyat. Paman, akan ku bunuh dia kalau begitu. Akan ku hancurkan kepalanya kalau sedemikian bejat wataknya, beruk dan pohon itu yang tumbang berdebum ke tanah akhirnya disambutlah nafas panjang laki-laki ini yang bangkit berdiri. Nah, itulah resikonya mendengar cerita ayahmu. Kyokeng, daripada bertemu lebih baik tidak? Hektometer maaf kalau aku membuatmu marah. Sepak terjang ayahmu memang tak terpuji. Kyokeng terkejut. Paman Yong itu memutar tubuhnya dan melangkah pergi, langkahnya gontai dan mukanya pun pucat. Dia telah bercerita sejenak tentang ayah kandung gadis itu, khawatir dan kekhawatirannya terbukti. Tapi ketika Kyokeng melompat dan menghadangnya di tengah jalan, laki-laki ini berhenti maka Kyokeng melihat betapa Paman Yong itu menggigit bibir dan menahan tangis dengan mati merah. Mukanya pucat dan gemetaran. Paman, kau mau kemana? Bukankah kau terikat janji denganku? Masihkah kau perlukan aku? Jangan-jangan hanya kepedihan dan kedukaan yang kau dapat, Kyokeng. Lebih baik kita berpisah dan kau tenang-tenanglah menemui ibumu. Tanyakan tentang semua yang ku katakan dan buktikan itu. Tidak, aku memang akan pulang, Paman. Tapi bersamamu. Aku menuntut janjimu dan jangan pergi. Aku tak peduli yang lain-lain dan biarlah ibu melihatmu. Kalau ayahku bejat nyayarlah ibu menikah lagi dan kau tolonglah ia menghibur hatinya yang gundah. Laki-laki ini tertegun. Kau mau memaksa aku mendampingi ibumu. Tidak memaksa, Paman, melainkan memohon. Aku, ah, entahlah. Aku merasa suka dan cocok denganmu. Kau jujur dan gagah. Dan kau, HMM, tentu dapat membalaskan sakit hati ibuku kepada ayahku yang terkutuk itu, kalau benar dia masih hidup dan belum mati. Dia masih hidup, dia. Aku ingin tiba-tiba dia mati. Ah, tak mau aku bicara tentang ayahku lagi, Paman. Kalau dia mati keranjang biarlah ku anggap mampus dan tak usah punya ayah lagi. Hektometer laki-laki ini menggigil, sejenak memejamkan mata. Benar dugaanku, Kyoeng. Inilah yang menyebabkan ibumu tak suka bicara tentang ayahmu. Tapi tak seharusnya kau memusuhi Dewa Matukeranjang. Kakek itu tak tahu apa-apa dan tak ada sangkut pelautnya dengan masalah ini. Ibumu tak benar. Maksud Paman? Fangfang tak membunuh ayahmu, Kyoeng. Apalagi Dewa Matukeranjang yang tak tahu apa-apa itu. Kau boleh marah-marah kepada ayahmu tapi jangan kepada Dewa Matukeranjang. Tahukah kau kenapa kakek itu harus dimusuhi pula? Karena dia guru Fangfang. Dan Fangfang, kenapa kau musuhi? Bukankah dia tak membunuh ayahmu? Kyoeng tertekun. Paman, masalah ini akan kutanyakan kepada ibu. Tapi jawablah kenapa Dewa Matukeranjang harus kumusuhi. Kalau kau tahu akan semua guru dan kisah keluarga ku tentunya kau dapat menjawab pertanyaan ini. Memang, sederhana saja, laki-laki itu mengangguk. Kau diharuskan memusuhi kakek itu karena guru-gurumu dendam kepadanya, Kyoeng. Padahal kalau kau tahu maka Subo-Subomu itu adalah istri dari kakek itu sendiri. Nah, apakah ini bukan urusan pribadi sebenarnya? Dan apakah tidak lucu bahwa guru-gurumu yang istri Dewa Matukeranjang itu saling bantu-membantu dan satu sama lain tak pernah bermusuhan? Apa? Subo-Suboku istri Dewa Matukeranjang? Kau tanyalah sendiri kepada mereka, Kyoeng, atau kepada ibumu karena ibumu adalah juga murid Lui Pian Sian Lian Bue, Kyoeng. Nah, bagaimana ini apakah tak selayaknya kau membuang rasa permusuhanmu kepada Dewa Matukeranjang? Kyoeng terbelalak. Berhadapan dengan Paman Yong ini ia menerima kejutan bertubi-tubi. Tadi tentang ayahnya yang masih hidup, lalu tentang wata ayahnya yang doyan perempuan. Dan ketika kini ia dibuat kaget karena para Subonya itu adalah istri Dewa Matukeranjang, pantas kakek itu mengerti dan tertawa-tawa menyebut ilmu-ilmu silatnya maka ia tertegun dan terkejut sekali. Apa-apaan ini? Apakah ia dipermainkan para Subonya? Namun teringat bahwa di Liang San ada wanita lain yang menjadi istri dari Dewa Matukeranjang, yakni ibu dari Tan Hong tiba-tiba Kyoeng membanting kaki dan berseru. Paman, barangkali kau benar. Tapi aku juga dapat menjawab pertanyaanmu akan ini. Subo membenci kakek itu karena Dewa Matukeranjang berganti-ganti istri, menyianyikan Subo. Hektometer, begitukah? Jawabanmu tidak benar, Kyoeng. Dewa Matukeranjang tak pernah menyianyikan semua istrinya karena mereka itulah yang pergi dan meninggalkan kakek itu. Malah sekarang Subomu semua berkumpul dan rukun-rukun saja. Tapi di sana ada wanita baru. Kakek itu telah melupakan Subo-Suboku. Hektometer, begitukah kiramu? Tidak, laki-laki ini tertawa getir. Wanita baru itu pun tak perlu dibenci, Kyoeng. Ia dulu justru ingin bergabung dengan semua Subomu tapi Subomu yang menolak. Tanyakan saja ini kepada Subomu dan boleh aku berhadapan langsung. Kyoeng tergetar, ia jadi semakin terkejut menerima tantangan ini. Laki-laki ini banyak tahu. Dan kaget serta penasaran siapakah sebenarnya laki-laki ini. Ia ingin secepatnya bertemu ibunya. Maka Kyoeng mengepal tinju dan berkata, Gemas, baiklah, paman. Aku mendongkol dan penasaran akan semua kata-katamu ini. Kau mengunci maksud balas dendamku. Tadi tak boleh. Memusuhi Fang Fang sekarang ditambah lagi dengan tak boleh memusuhi Dewa Matukeranjang itu. Kau aneh, kau satu-satunya orang yang membuyarkan semua angan-anganku. Kalau begini aku tak dapat menyeret Fang Fang atau Dewa Matukeranjang itu. Masalah Fang Fang karena dia tak membunuh ayahmu, sedang masalah Dewa Matukeranjang karena sesungguhnya kakek itu adalah suami dari Subo Subomu juga. Hektometer, kakek itu tak layak kau musuhi, Kyoeng. Kalau Subomu yang memusuhi adalah patut, tapi itu semua terserah yang bersangkutan. Sedang ayahmu. Tanda petik. Aku tak mau bicara tentang ayah gadis ini membentak, membanting kaki. Aku tak ingin dia hidup, paman. Lebih baik mati. Ah, aku menyesal kau membawa kabar ini. Tapi mudah-mudahan ibu menyanggahnya dan kau yang tidak betul. Laki-laki ini menarik nafas. Dia mengangguk dan menyerahkan persoalan dan tak mau bicara lagi. Kyoeng marah-marah membicarakan ayahnya. Maka berjalan dan membiarkan diri di sambar lengannya Kyoeng mengajak temannya ini menemui ibunya, pulang. Di sepanjang jalan mereka jadi kurang gembira dan Kyoeng yang semula berseri-seri menjadi cemberut. Apalah yang didengar dan akan dibuktikan dengan laki-laki ini membuatnya berdebar. Benarkah ayahnya masih hidup? Benarkah Fang Fang bukan pembunuh ayahnya? Kalau benar, kenapa ia disuruh memusuhi Fang Fang dan Dewa Metukeranjang? Apakah karena Fang Fang murid kakek liha itu? Kalau begini jadi terbalik. Bukan karena Fang Fang pembunuh ayahnya melainkan karena laki-laki itu adalah murid Dewa Metukeranjang, orang yang dimusuhi sebelah subonya. Dan mendengar betapa subonya adalah istri atau bekas istri-istri Dewa Metukeranjang. Keranjang maka Kyoeng semurat merah dan marah tapi juga malu. Apa-apaan subonya itu? Kalau kakek itu tak meninggalkan istri-istrinya bukankah para subonya yang salah? Ah, ia menjadi penasaran sekali. Dan Paman Yong ini, siapakah dia? Benarkah sahabat ayahnya? Kyoeng bingung. Dan ketika ia mengerling dan melirik wajah itu ternyata laki-laki ini menunduk dan berjalan dengan lamunannya sendiri, tenang dan tidak nampak khawatir dan Kyoeng bimbang. Ia akan pulang dan mempertemukan orang ini dengan ibunya. Kalau orang ini bicara bohong tentu tak mau diajak. Tapi buktinya mau, dan wajah itu pun tenang dan berbinar-binar meskipun agak muram. Hektometer, siapa laki-laki ini? Bagaimana tahu banyak tentang gurunya dan ibunya? Kyoeng gergeten. Kalau saja gadis itu tahu siapa pria di sebelahnya ini mungkin ia akan meloncat dan berjengit seperti disengat kala jengking. Karena pria yang berjalan dan hendak ditemukan dengan ibunya itu bukan lain adalah Fang Fang, murid Dewa Matukeranjang alias sayah kandungnya sendiri. Bagaimana Fang Fang tiba-tiba muncul dan berganti nama sebagai Yong Lip? Ini memang ada ceritanya, marilah kita ikuti sebentar. Sama dengan sama dengan sama dengan. Belasan tahun yang lalu, setelah keonaran dan pemberontakan di kota raja berakhir maka Fang Fang, yang waktu itu masih muda dan berusia dua puluhan tahun kembali ke liangsan dan menyucikan diri. Pemuda yang sebentar saja sudah hamat dikenal di mana-mana itu malah lebih hebat dari gurunya. Kepandainya lebih tinggi dan Dewa Matukeranjang sendiri mengakui kelihayan muridnya itu. Hal ini diperoleh Fang Fang setelah dulu bertapa dua bulan di puncak liangsan, hancur dan patah hati serta berbagai macam persoalan yang melibatkannya dengan wanita, terutama kehancuran hatinya gagal membina kasih dengan seorang gadis Inggris yang cantik dan agung, Sylvia Gadis bermata biru yang dulu mengikuti ayahnya sebagai utusan bangsa barat, yang mengadakan perdagangan dan jual-beli dengan Tiongkok. Tapi karena bangsa barat memperjual belikan senjata api, yang akhirnya menimbulkan keributan dan pecahnya pemberontak maka Tuan Smith, ayah gadis itu disuruh pulang dan kembali ke negerinya. Fang Fang mengejar namun di lautan dia ditembak. Sylvia, dan kakaknya James, pemuda gagah putra-putra di Tuan Smith ternyata mengetahui sepak terjang Fang Fang yang menjalin cinta dengan gadis-gadis Kang O. Satu di antaranya malah hamil dan disusul yang lain-lain pula. Dan ketika gadis itu menangis dan berlari pulang, kembali ke negerinya maka Fang Fang mengejar dan di tengah laut mereka bertemu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.